Tidak benar, Wang Mu Nyang Nyang adalah istrinya Kaisar Langit. Wang Mu Nyang Nyang atau Si Wang Mu Pertama kali ada catatannya di dalam kitab kuno Sang Hai Ching. Si Wang Mu digambarkan bentuknya seperti manusia, berekor macatutul, dan memiliki taring harimau. Si Wang Mu disini diceritakan menguasai gunung Kondun. Dikatakan bahwa Si Wang Mu juga dewa yang memiliki pil hidup abadi. Sru dari dinas Tihan pernah meminta pil keabadian kepada Si Wang Mu dan hanya diberikan satu buah persik yang bisa menambah usia sampai 3.000 tahun. Si Wang Mu kemudian diadopsi ke dalam Pauisme menjadi Wang Mu Nyang Nyang atau Yau Shisheng Mok. Disini Wang Mu Nyang Nyang memiliki rupa yang sangat cantik. Dia adalah Dewi yang khusus mengatur para Dewi dan wanita dan merupakan manifestasi dari energi Yin dan pasangannya Tong Wang Kong, Dewa yang mengatur semua Dewa laki-laki dan melambangkan Yang. Tapi mereka bukan suami istri, hanya bisa dianggap sebagai rekan kerja. Dan banyak yang setelah menonton Kera Sakti menganggap bahwa Wang Mu Nyang Nyang adalah istrinya Kaisa Langit. Sebenarnya bukan. Kedudukan Wang Mu Nyang Nyang yang tinggi karena dia memiliki pil keabadian dan kebun persik. Buah persik langit yang biasanya digunakan untuk menjamu para Dewa, katanya bisa menambah usia para Dewa. Dan keabadian adalah hal yang paling dijunjung dalam Pauisme. Kalau gitu, Si Shen Ni atau 7 Bidadari Kayangan bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anaknya Kaisa Langit dan Wang Mu Nyang Nyang. Dalam Tauisme, 7 Bidadari Kayangan adalah 7 Pertapa Wanita yang mencapai Tau. Mereka dipromosikan oleh Kaisa Langit menjadi 7 Bidadari Kayangan untuk melayani Wang Mu Nyang Nyang. Jadi mereka menganggap bahwa Kaisa Langit adalah ayah dan Wang Mu Nyang Nyang adalah ibu. Dan 7 Bidadari Kayangan melambangkan 7 warna pelangi, yaitu Terjemahan oleh Kaisa Langit dan Wang Mu Nyang. Terjemahan oleh Kaisa開心nya bahwa Kaisa patience. Terima kasih.